World Water Forum akan dibuka pada 20 Mei 2024 dan sore ini saudara sudah dimulai dengan rangkaian upacara melukat. Informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV dan Nanda Aprilia dari Denpasar Selatan Bali. Nanda selamat petang, bagaimana Nanda kemeriahan upacara melukat yang jadi rangkaian awal jelang pembukaan World Water Forum ini? Dan juga soal isu, isu apa saja ini nanti yang bakal disoroti dalam World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali ini? Selamat petang nih lurus juga saudara, kalau ditanya tentang bagaimana atmosfer dan juga kemeriahan di sini, di tempat saya melaporkan saat ini, di mana hari ini atau saat ini tepatnya tengah diperlangsungkan agenda Balinese Water Purification Ceremony, yang di mana turut dihadiri kurang lebih sebanyak 2.000 delegasi dari mancanegara. Nah, melihat bagaimana keseruan tadi, sebenarnya kalau kami melihat banyak sekali delegasi yang memang tertarik, karena selain nanti tadi ada upacara segara kerti, juga nanti delegasi juga akan turut berpartisipasi langsung untuk melakukan pelepasan, seperti ada nanti pelepasan sebanyak 1.000 ekor tuki, kemudian 1.000 ekor burung sampai dengan penyu. Nah, untuk lebih jelasnya tadi, apa-apa saja isu yang akan dibahas di World Water Forum ke-10 di Bali ini? Nilu, sudah bersama dengan saya, sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi, Jubir PUPR Pak Endra Atma Wijaya. Selamat petang, Pak Pak. Selamat petang, Mbak. Sehat, Pak. Sehat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Selamat sore. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan agenda ini di Pulau Bali, di Pulau Tertal ini, seperti apa? Ya, jadi untuk perhelatan World Water Forum ke-10, ini memang perhelatan yang sangat penting ya, bagi komunitas air dan juga untuk masyarakat di seluruh dunia, karena berbagai isu yang memang kita rasakan dari beberapa dekade terakhir memang semakin banyak tantangannya ya, jadi kita harus mencari solusi-solusi global dan aksi-aksi pada tingkat lokal bersama. Ini memang World Water Forum adalah event yang diselenggarakan setiap tiga tahun dan secara bergiliran begitu ya, dan itu ditentukan oleh governor yang memilih siapa tuan rumah yang sesuai dengan tema yang diangkat dan juga konteks yang sedang ada di dunia begitu ya, misalkan tahun ini kita mengangkat tema Water for Shed Prosperity, tiga tahun yang lalu Water for Peace ya, kemudian sebelumnya sampai yang pertama tahun 97 itu di Marrakes. Nah, kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 dengan tema air untuk kesejahteraan bersama, karena begitu pentingnya air di segala lini kehidupan ya, jadi itu untuk pangan, untuk energi, untuk perkotaan, untuk turism, dan berbagai kepentingan lain, saya kira air mendapat tempat yang tinggi pada World Water Forum ini dibahas oleh berbagai aktor, dan ini yang unik dari World Water Forum karena dia tidak hanya melibatkan pemerintah pada berbagai level ya, tapi juga ada parlemen, ada mayor ya, wali kota, ada governor, kemudian juga ada swasta, akademisi, bahkan youth juga ikut terlibat di dalam membahas upaya-upaya mencari solusi dan aksi yang nyata tersebut. Pak, kalau untuk isu-isu secara garis besar sendiri akan membahas apa di forum ini nanti? Ya, kalau isu yang diangkat itu ada enam, jadi dari tema globalnya Water for Shared Prosperity itu, air untuk kesejahteraan bersama dibagi menjadi enam subtema, itu yang pertama Water for Human and Nature, air untuk manusia dan lingkungan, yang kedua Water Security, bagaimana kita memastikan akses air yang aman, yang baik untuk masyarakat ya, air bersih sanitasi. Kemudian tema ketiga, air dan bencana. Nah, kita tahu bencana belakangan ini sangat banyak terkait air ya, banjir, kekeringan, kemudian juga pencemaran ya, bahkan itu semakin kompleks dengan perubahan iklim. Ya, kita di musim-musim seperti ini masih seharusnya sudah masuk transisi ke musim kering, tapi kita masih berhadapan dengan bencana yang sangat masif ya, yang kita lihat di Sumbar, kemudian di Dubai, kemudian di Brazil, belakangan ini yang sudah lama tidak pernah terjadi ya, itu karena perubahan iklim dan sebagainya. Jadi saya kira memang air dan bencana ini satu topik yang sangat erat sekarang di dunia. Kemudian topik yang keempat adalah kerjasama air ya, artinya banyak negara yang menggantungkan sumber airnya dari satu danau, misalkan satu sungai ataupun satu sumber air ya, nah itu yang tapi di situ digunakan untuk bersama-sama. Kita tahu di Mekong, kita tahu di Eropa ya, kemudian di Afrika, itu saya kira memang banyak sekali satu sumber air yang memang digunakan untuk bersama-sama. Nah itu juga jadi persoalan sekarang. Nah kemudian yang kelima topiknya adalah pembiayaan. Bagaimana kita menyediakan air yang layak, yang baik untuk masyarakat ya, dengan kualitas yang baik, tersedia sepanjang waktu, itu butuh pendanaan. Ini perlu inovasi-inovasi. Pemerintah saja tidak cukup, masyarakat saja tidak cukup, harus ada dunia usaha juga. Nah di situ kita menggabungkan berbagai potensi dari sumber daya keuangan untuk bersama-sama mengeroyok ya, proyek-proyek air, bendungan, kemudian air minum, sanitasi ya, kemudian PLTA untuk hydropower. Nah itu saya kira sangat penting, termasuk untuk pangan kita, beradaan air sangat penting. Yang keenam, isu yang terakhir yang dibahas adalah soal teknologi dan inovasi. Nah ini misalkan teknologi sekarang banjir, kita sedang intensifkan ya di Padang atau di Sumbar itu, dengan teknologi modifikasi cuaca. Itu salah satu upaya kita mengurangi risiko bencana dengan teknologi. Kemudian digitalisasi, bagaimana mengontrol sungai-sungai kita itu dengan teknologi satelit ya, pencemarannya, level airnya, dan sebagainya. Jadi memang kita menggunakan berbagai teknologi untuk memitigasi bencana, kemudian juga mengurangi risiko bencana. Harapannya mencari solusi dari krisis air global. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Kita akan berbincang lagi setelah ini, Bapak. Terima kasih banyak. Itu tadi Nilo, setelah agar besar adalah tentu dari forum ini akan mencari bagaimana solusi-solusi ke depannya terkait dengan krisis air global. Sementara demikian Nilo kembali ke studio. Terima kasih Nanda Aprilia, Jurnalis Kompas TV, langsung dari Bali.